Pesawat latih ringan yang jatuh di areal persawahan di desa Jagodayo, Sukoharjo, Jawa Tengah ini berjenis AS-202 Bravo. Saat melakukan latihan terbang rutin, pesawat diawaki dua orang, yaitu instruktur penerbang Surono dan Sersan Siswatama. Saya memberitahu dari krunya ke pusat kendalinya, kalau ada kerusakan. Terima kasih. Meskipun kondisi pesawat memprihatinkan, beruntung dua orang awak pesawat tersebut selamat. Untuk membatasi warga mendekat ke area jatuhnya pesawat, garis polisi dipasang dengan radius 100 meter. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One, mengabarkan. Pemirsa tak mendapat gaji selama hampir setahun, karyawan merpati berunjuk rasa di Jakarta. Karyawan kemudian berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ratusan orang berunjuk rasa menuntut Menteri BUMN dalam istan membayar gaji selama hampir sembilan bulan. PT Merpati Airlines, Nusantara, telah menunggak sebesar 200 miliar rupiah kepada 1.400 karyawannya. Mereka tak mendapat gaji. Berunjuk rasa juga meminta pembayaran tunjangan Hari Raya tahun 2013 yang baru dibayar setemahnya untuk dibayarkan. Mantan karyawan ini mengancam bila pengetahuan mereka tak dipenuhi akan membayar kantor Kementerian BUMN. Bayar, 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 bayar. Kita beralih ke kabar lain pemirsa kasus pencabulan terhadap puluhan bocah laki-laki yang dilakukan oleh EMON, alias Andri Sobari, sudah mulai disidangkan di pengadilan negeri kota Sukabumi. Sidang perdana digelar tertutup dan beragendakan tuntutan jaksa penuntut umum. Ibu Unda Emon sempat meminta maaf kepada seluruh keluarga korban saat sidang sedang berlangsung. Sidang digelar secara tertutup sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Pidana No. 11 tahun 2012 karena sebagian besar saksi korban adalah anak-anak. Sedikitnya ada sekitar 40 anak yang akan dijadikan saksi dalam kasus ini. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku seks menyimpang yang diduga menyodomi sejumlah puluhan anak di Bandung, Jawa Barat dibukuk polisi. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2008 silang. Tersangka obar ditangkap petugas Polsek Deyuh, Kolot, Bandung, Jawa Barat. Tersangka mengaku kerap menjebak calon korbannya dengan mengiming-imingi sesuatu sebelum melampiaskan nafsu bejatnya. Kasus ini kemudian terungkap setelah kemudian orang tua salah satu korbannya melapor ke polisi. Dari pengembangan polisi setidaknya ada 21 orang korban tersangka dan kemungkinan akan bertambah. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dan anak-anaknya diajak apa namanya makan barang liwat, main mancing. Itu berupaya untuk mendekati mereka. Pas ada kesempatan, dia melakukan belajar seksual. Hujan rahasia mengguyur wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengakibatkan sebuah tebing setinggi 5 meter longsor dan menimbun dua buah rumah. Rumah warga yang paling parah tertimbun material longsor adalah milik Sunardi. Beruntung keluarga Sunardi selamat dari maut padahal rumahnya nyaris rata dengan tanah. Korban hanya mengalami patah tulang dan dibawa ke RSUD Ciamis untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Bencana longsor yang terjadi di desa Sukahurib ada terjadi 4 titik. Dua diantaranya menimbun jalan raya desa, sementara dua lainnya menimpa dua rumah warga. Longsor tidak hanya merusak rumah, namun belasan pohon tumbang. Kabar malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya diantaranya kematian Robin Williams.